Yang terakhir masalah yang kelima adalah lembaga Robito Alawiyah Atau dikenal Robito Alawiyin yaitu lembaga organisasi Habaib Indonesia Berdiri 27 Desember 1928 Lembaga riset genealogis keturunan Nabi Itu dimiliki oleh Robito Alawiyin Diriset dulu apakah ini keturunan Nabi Apakah meragukan sebagai keturunan Nabi Itu diteliti dulu oleh lembaga tersebut Maka lembaga ini bisa dikatakan lembaga yang punya peranan riset genealogis Sadah Habaib apakah betul-betul keturunan Nabi atau tidak Jadi memang ada dan besar para Habaib di Indonesia ini Sampai punya lembaga Robito Alawiyin Dan peranan ini sebagai semangat untuk aktualisasi Apa yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidi Hadis nomor 1900 Hadis nomor 1979 Dengan syarahnya Tukfatul Ahwadi Karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarak Furi Jirid 6 alaman 103 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ta'allamu min ansabikum Ma tasiluna bihi arhamakum Setudilah kalian Belajarlah kalian Risetlah kalian Dari nasab-nasab kalian Genealogis Nah selama ini riset yang luar biasa Terjaga keakuratannya Adalah risetnya para Habaib Risetnya para Sadah Itu punya data-data Tercatat Terbukukan Sesuai dengan rekomendasi Nabi Supaya mempelajari nasab Ma tasiluna bihi arhamakum Dengan setudi itu Kamu akan menemukan Akan mempelajari Dengan apa Kamu bisa sidaturahmi Dengan saudara kalian Dengan kerabat kalian Sesama para Habaib Sesama para Sadah Ta'allamu min ansabikum Ma tasiluna bihi arhamakum Jadi kehadiran Lembaga Rabi Ta'ala Wiyin ini Mewakili umat Islam Untuk meneliti Sebuah riset ilmiah Dengan tim yang kredibel Dan ahli dalam bidangnya Untuk meneliti Mana Habaib Mana yang bukan Habaib Mana Sadah Mana yang bukan Sadah Dan riset ini memang Direkomendasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk riset giniologis Yaitu riset silsilah Riset nasab Lebih-lebih nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi jangan sembarangan mengatakan Habaib di Indonesia ini Meragukan Jangan sembarangan mengatakan Habaib di Indonesia ini Benar atau tidak Meragukan Kan memang diakui oleh Robi Ta'ala Wiyin Robi Ta'ala Wiyin Dan ma'ruf Dengan silsilah yang kuat Dengan data yang kuat Itu kita cukup Kalau anda mengatakan Itu tidak cukup Silsilah di Indonesia ini Sejarahnya bisa bubar Di Indonesia ini Sejarah-sejarah daerah Cerita-cerita wali di daerah Apakah punya data yang ilmiah semua Yang sudah terbukukan Yang sudah jelas melakukan Riset-riset ilmiah Yaitu data-data Para Habaib Para sadah Yang ada di Robi Ta'ala Wiyin Dan mungkin ada di Lembaga-lembaga Habaib yang lain Bisa di Yaman Bisa di Mesir Atau di negara-negara lain Jadi jangan sembarangan Mengatakan Habaib di Indonesia ini Meragukan Betulkah keturunan Nabi Atau tidak Nah ini tidak bisa ini Seperti ini Ucapan seperti ini Jauh dari ilmiah dan kenyataan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya